Halo semuanya, selamat datang kembali lagi So, kali ini kita akan update market crypto karansi dan juga salah satu token yang sedang dirumorkan bakalan mengalami scheme ataupun ragpul yaitu token PP Wow, ini menarik sekali untuk kita bahas Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior Do your own research Di sini gue tidak dan surajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual coin-coin dan juga token-token yang gue bahas So, apapun risikonya, gue tidak ikut bertanggung jawab Oke, terakhir kali gue update dari token PP memang sudah lama sekali sekitaran 2 mingguan yang lalu Tetapi kali ini adanya salah seorang subscriber gue yang telah memberikan suatu komentar Bang, tolong bahas token PP karena sekarang ada rumor negatif dari token tersebut Yes, memang benar sekali sekarang token PP mendapatkan rumor yang kurang mengenakan di kalangan ARP dan juga komunitasnya Karena baru-baru ini si developer token PP telah terindikasi membuang barang sekitar 16 jutaan US Dollar atau setara dengan 16 triliun token PP yang baru-baru ini telah dikirimkan ke 3 bursa diantaranya OKEX, Bybit, dan juga Binance Nah, tetapi apakah mungkin seperti itu adanya bahwa token PP bakalan mengalami rug pulls ataupun scheme karena ulah dari pengembangnya sendiri yang telah buang barang sekitar 16 jutaan US Dollar tapi ada salah satu media yang telah membantah akan adanya suatu rumor seperti demikian dari para komunitas dan juga army token PP dan tanpa monggur irasoramat gue untuk teman-teman semua so disini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya kali ini kita akan update kondisi market kripto karansi begitu juga dengan harga dari token PP melihat kondisi market kripto karansi hari ini memang agak sedikit mengalami pemulihan walaupun tidak secara signifikan dan secara volume 24 jam terakhir di industri kripto karansi secara global masih tetap mengalami penurunan hampir 10% walaupun dari segi market cap secara global sedang terjadi kenaikan 0,35% dan setelah terjadinya rumor bahwa PP bakalan mengalami skema ataupun penarikan karpet hari ini untuk token PP sendiri sedang terjadi top trending by data coin market cap dan menduduki di peringkat pertama tapi secara keseluruhan ataupun overall dari kondisi market kripto karansi bitcoin masih terjadi penurunan 0,01% ada ethereum masih terjadi penurunan tapi di sini ada BNB, XRP dan beberapa altcoin lebih banyak secara rata-rata altcoin hari ini sedang terjadi kenaikan walaupun kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan dan untuk harga dari token PP walaupun baru saja kita melihat bahwa PP sedang top trending by data coin market cap menduduki di peringkat pertama dan juga mengalami kenaikan sekitar 6% namun ternyata PP langsung mengalami koreksi sekitar 0,10% dan harganya kali ini di 0, ada sekitar 6,0 di belakang 0,8855 USD dan terlihat dalam sebuah chartnya juga yang untuk PP mendapatkan suatu polatilitas yang begitu tinggi setelah penurunan harga langsung mengalami kenaikan tetapi kali ini sedang terjadi bandingan dan ini chart dari time frame daily candle kita akan cek mengenai time frame 7 harinya ataupun 1 minggu dan ternyata dari token PP selama 1 minggu terakhir sedang terjadi penurunan sekitar 18 atau 19-an persen nah jadi lebih kurangnya seperti ini setelah terjadi rumor bahwa PP ada suatu indikasi penarikan karpet ataupun rugpulls oke jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa sehingga perlu banyak bahasa bahasi kita langsung saja masuk ke sumber informasinya oke untuk informasi yang pertama dimana disini ada salah satu media kointelegraph.com kita akan update terlebih dahulu mengenai penurunan harga dari token PP baru-baru ini jadi PP anjlok 15% karena pergerakan token yang aneh memicu khawatiran akan terjadinya tarik ulur nah jadi menurut media kointelegraph.com pun disini dengan penurunan harga sekitar 15% telah memicu khawatiran di kalangan RV dan juga ada suatu indikasi tarik ulur karena disini harga PP anjlok 15% itu setelah pengembang ataupun developers mengirimkan hampir 4% dari total pasokan memcoin ke bursa tanpa peringatan ya jadi memang ini ulah langsung dari si developersnya token PP yang telah mengirimkan token hampir 4% dari total supplynya token PP ke beberapa bursa tanpa adanya suatu peringatan apapun jadi memang suka-suka si developersnya gitu ya pada saat pengiriman token tersebut dan tuduhan tersebut serta aksi harga negatif muncul ketika token PP senilai 16 juta dolar dikirimkan dari dompet multi-side pengembang ke berbagai bursa kripto pada tanggal 24 Agustus nah jadi disini tuduhan tersebut itu memicu setelah terjadinya pengiriman token senilai 16 jutaan dolar yang telah dikirim dari dompetnya si developers token PP ke beberapa bursa kripto pada tanggal 24 Agustus kemarin dan bahkan disini pun ada salah satu akun Twitter ASXN yang telah membagikan suatu transaksi dan juga kejadian fenomena yang telah dilakukan oleh si developersnya langsung dari token PP dan menurut data dari aplikasi penyimpanan blockchain SAP Global alamat dompet mentransfer 16 triliun token PP sekitar 3,8% dari total pasokan dan ketiga bursa dan juga alamat dompet yang belum diverifikasi data menunjukkan PP 8,2 juta dolar dikirim ke OKEx 6,5 juta dolar ke bursa Binance dan 434 ribuan dolar ke exchange by bit sementara tambahan 400 ribu dolar di transfer ke dompet yang tidak dikenal nah jadi indikasi seperti ini telah dibagi-bagi lebih kurangnya ke 3 exchange dan juga ke salah satu wallet unknown jadi data tersebut pun telah diambil juga dari salah satu aplikasi penyimpanan blockchain yaitu Safe Global yang telah mengindikasikan ada sekitar 16 triliunan token PP yang telah dikirimkan ke 3 bursa dan juga ke salah satu wallet yang tidak diketahui dan bahkan tanpa verifikasi apapun ini yang sangat gokilnya sekali yang telah dilakukan si developersnya token PP yang telah melakukan transaksi tetapi dengan suka-suka si developersnya sendiri dan setelah transfer 16 triliunan token PP ke bursa para pengembang membuat perubahan aneh pada dompet multi-side team yang pada saat publikasi masih berisi senilai 10 jutaan dolar token PP dan data dari etherscan menunjukkan bahwa dompet sekarang hanya memerlukan 2 dari 8 tanda tangan sebelumnya 5 dari 8 tanda tangan dan apakah dompet harus melakukan transfer ataupun tidak nah jadi dari sini ada suatu indikasi yang telah terjadi mengapa rumor-rumor tersebut itu langsung beredar dan mencuat kemana-mana karena setelah si developersnya ini mengirimkan sekitar 16 triliunan token PP ke 3 bursa dan juga ke salah satu wallet yang tidak diketahui dari para pengembang ataupun tim dibalik layar token PP ini langsung membuat dompet multi-side baru dan ada sedikit manipulatif juga dengan wallet yang baru saja dibuat oleh para pengembang dan juga tim dari token PP yang masih berisi token PP senilai 10 jutaan USD jadi itu adalah salah satu indikasi yang kedua selain terjadinya dari pengiriman baru-baru ini yang telah dilakukan oleh developersnya token PP dan untuk dari data Etherscan sendiri telah menunjukkan bahwa dompet sekarang hanya memerlukan 2 dari 8 tanda tangan yang seharusnya itu memerlukan 5 dari 8 tanda tangan namun kali ini developers dan juga tim dibalik layar token PP telah merubah dari segi aturan-aturan yang telah berlaku hanya memerlukan 2 tanda tangan saja itu sebenarnya bisa melakukan transaksi jadi tim dan juga developersnya si token PP telah melakukan blunders dari beberapa kejadian-kejadian yang baru-baru ini telah memicu khawatiran di kalangan RBI dan juga komunitasnya sendiri dan untuk informasi yang selanjutnya dimana disini ada salah satu media dari leopinance.io yang telah membagikan suatu informasi bahwa adanya suatu rumor tarikan permadani dari token PP jadi disini rumor tarikan permadani dari token PP walaupun di dalam sebuah penjabaran ini hampir mirip-mirip seperti yang telah disampaikan oleh media yang awal yaitu mediaquelinetelegraph.com tetapi memang di dalam sebuah artikel ini telah disampaikan adanya suatu take-in gift juga dari beberapa komunitasnya token PP yang telah menentang adanya peristiwa bahwa token PP ini bakalan mengalami rugpul ataupun tarikan karpet walaupun sebelumnya token PP ini telah digadang-gadang bakalan menjadi Dogecoin Killer dan juga Shiba Inu Killer tetapi kali ini peristiwanya telah berbeda ya karena adanya suatu rumor ataupun indikasi PP bakalan mengalami skem ataupun tarikan karpet nah tetapi disini yang telah disampaikan oleh media tersebut adanya suatu take-in gift ataupun bantahan-bantahan dari beberapa RB dan juga komunitasnya token PP dengan kejadian baru-baru ini yang telah dilakukan oleh si developersnya token PP jadi peluang di dompet multi-side PP sebelumnya kontrak Pirtar memerlukan 5 tanda tangan untuk menyetujui inisiasi namun klaim terbaru hanya terjadi dengan 2 persetujuan setelah kasus itu dan rumor tentang kemungkinan penarikan permadanis semakin kuat ya jadi memang indikasi yang sangat fatal ini dari sini jadi yang telah menyalahi aturan yang telah diberlakukan di decentralized exchange yang seharusnya itu memerlukan 5 dari 8 tanda tangan namun ternyata dengan adanya suatu manipulasi dan juga penyalahan aturan dari developersnya hanya memerlukan 2 dari 8 tanda tangan si developersnya langsung bisa melakukan transaksi dan terselesaikan dan di sini ada sebagian orang yang telah membantah dengan rumor ataupun tarikan permadanis dari token PP ini yang pertama dari akun twitter mengangguk ya entah ini apa nama akun twitternya jadi beberapa orang mengklaim bahwa transaksi ini tidak dimulai oleh tim dan sebaliknya sekelompok peretas membatalkan kontrak pintar melalui peretasan dan pengembang mentransfer banyak PP ke bursa terpusat untuk menjualnya nah jadi indikasi tersebut itu telah dibantah oleh salah satu army atau mungkin ini adalah timnya juga gue pun tidak bisa memastikan yang jelas salah satu akun twitter tersebut terjadinya kasus baru-baru ini karena si developers mengirimkan token ke beberapa bursa adanya suatu indikasi dari scammer ataupun sekelompok peretas yang mencoba untuk membatalkan dari smart kontraknya token PP melalui sistem peretasan jadi dengan adanya suatu kejadian seperti itu mau tidak mau si developersnya ini harus mengamankan terlebih dahulu dari token PP dengan cara mengirimkan ke beberapa bursa itu menurut salah satu penjelasan dari akun twitter mengangguk dan untuk penjelasan yang selanjutnya dari akun twitter jxbt sejujurnya saya tidak berpikir tim melakukan operasi tarik permadani dengan harga serendah ini meskipun proyek ini adalah coin meme yang paling digemari hal ini tidak logis namun eksploitasi itu peretasan adalah dua kemungkinan kuat yang menjelaskan transaksi ini dan juga perubahan nambang batas persetujuan smart kontrak nah jadi ini adalah penjelasan dari kedua orang ataupun dua komunitas dari token PP yang telah membantah dengan adanya suatu rumor bahwa PP ini bakalan melakukan tarikan permadani karena alasan-alasan yang paling kuat yang telah disampaikan oleh komunitas tersebut bahwa dengan adanya suatu kejadian dari sekelompok peretas itu mau tidak mau pengembang harus melakukan sesuatu agar bisa mengamankan dari token PP yang ada di dalam wallet multisignnya tetapi menurut gue tidak perlu menggunakan cara seperti demikian harusnya dia membuat pernyataan terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi dengan cara suka-suka bahkan telah menimbulkan banyaknya spekulatif di kalangan komunitasnya token PP nah jadi dengan kedua berita tersebut walaupun kedua-duanya telah memberikan suatu informasi bahwa PP memiliki suatu indikasi dan juga akan adanya tarikan permadani ataupun rugpull tetapi ada juga sebagian orang yang telah membantah dengan rumor-rumor seperti demikian nah gue sendiri pun tidak bisa memastikan apakah dari token PP ini bakalan terjadi skim ataupun rugpull 100% atau mungkin ini hanya sekedar skenario yang telah dibuat oleh beberapa tim dan juga developersnya saja agar bisa meminimalisir dari rumor-rumor negatif yang telah mencuat kemana-mana seputaran dari token PP oke mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update-an terbaru dari token PP walaupun dari kedua media yang telah berbeda tetapi isinya hampir-hampir sama kasus baru-baru ini dari token PP yang telah dilakukan developers dan juga timnya tapi ada sebagian dari komunitas yang telah mencoba untuk membantah rumor tersebut apakah PP akan rugpull 100% nah jadi apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi dengan pembahasan kita kali ini dari token PP silahkan tuliskan di kolom komentar oke sampai jumpa saksikan di the next video-video selanjutnya salam cuan salam profit bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.